Hai hai semuanya balik lagi sama ampoksel dan ini adalah iPhone 6 kondisi iPhone-nya mati total kalau di charge tidak bisa mengisi daya enggak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali beruntungnya ada sedikit petunjuk dari cerita histori orangnya penyebab iPhone-nya mati total kata orangnya HP iPhone-nya tiba-tiba mati saat digunakan padahal isi baterainya masih kisaran 50% dan anehnya bang tidak bisa mengisi daya saat di charge Oke dari sini sudah bisa kita simpulkan kalau yang bermasalah itu di bagian baterainya untuk lebih jelasnya kita bongkar dulu iPhone-nya dan mengecek kerusakan lainnya Sapa tau masih ada kerusakan lainnya Oke untuk membongkar iPhone kamu buka dulu dua baut di bagian bawah di dekat socket casenya silahkan dilepas dulu bautnya kalau sudah untuk mengangkat LCD-nya biar lebih mudah untuk memudahkanmu kita harus menggunakan penghisap kaca seperti yang aku gunakan ini kalau kamu enggak punya silahkan gunakan penghisap PC yang ada di rumahmu enggak usah dicuci langsung saja digunakan biar lengketnya kuat gitu ya kan masih mau kok kalau sudah terangkat sedikit LCD-nya kelihatan belahan lubangnya diselesa-sela Pak Masukkan ujung kukumu diselesa-selanya seperti ini kemudian ditarik pelan-pelan sampai layarnya ngangkang seperti ini nah mantap sob kalau kamu bisa mengangkat LCD iPhonemu dengan santai seperti ini ya kan kemudian dilepas lapisan penutup baterainya kita lepas dulu bautnya kemudian dicungkil soket baterainya menggunakan pingset atau lempengan plastik atau terserah lah yang penting bisa terangkat baterainya kemudian diganjal LCD-nya dari atas ke bawah seperti ini contohnya kita ganjal dari atas ke sini kita pasangi ini sob kita pasangi plastik seperti ini kita ganjal biar nyaman dan santui kerjanya sob ya kan oke setelah aneh teliti secara seksama dan memperhatikan tiap detailnya habis aneh bongkar kepala baterainya sepertinya sudah pernah ganti baterai karena kalau baterai HP baik iPhone maupun HP Android kalau sudah diganti baterainya ya otomatis sudah tak memiliki lagi sekering atau biasa disebut pusek rencananya tadi mau di jumper sob biar dapat untung lebih tapi gagal so jadi kita harus ganti baterainya seperti biasa bukan iklan ya yang aku gunakan dalam pergantian sepertbaik LCD baterai housing dan per part lainnya saya menggunakan merek live future kenapa harus live future karena hanya live future yang saya rasa yang paling bagus kualitasnya ya terbukti saat menggunakan live future pemasangannya hanya satu kali sob selain itu sebelum dijual di pasaran dites dulu dan diuji kelayakannya kalau kamu mau komplain ketidaksesuaian produk langsung diretur ganti yang baru gitu sob oke lanjut kita pasang baterainya jadi langkah sederhana paling akurat saat kamu menemukan iPhone mati terbaring kaku adalah mengganti dulu baterainya sob karena HP iPhone itu kalau terlanjur mati kehabisan baterai tidak akan pernah bisa hidup lagi dicas pun tidak akan bisa karena kenapa karena semua isi baterainya habis terserap atau habis tersedot nah salah ada sedikit tegangan di baterainya otomatis akan hidup seperti itu jadi pelajaran buat kamu jangan biarkan iPhonemu kehabisan daya sob minimal 10% dicas lagi biar nggak masuk konter sebelum dipasang baterainya biar rapat dan rapi dikasih lem sedikit ya biar nggak goyang-goyang saat digunakan kalau ada lagi yang bertanya lemnya pakai lem apa dan mereknya apa bang oke jadi lem yang aku gunakan adalah lem LCD mereknya sungsun T7000 di toko online banyak dijual tapi kalau kamu berdomisili di kota kendari kamu bisa berkunjung di toko park terlengkap nama tokonya LF Ponsel Mandonga pas di bundara Mandonga sob kalau yang berada di kota lawang kamu bisa jalan-jalan di toko suara maspon nah disitulah pusat penjualan super park terlengkap di kota kendari guys ini aku lagi di LF Ponsel disini menjual super park handphone ada Android dan juga iPhone disini bukan cuman super park handphone tapi menjual juga alat servis handphone buat kalian para teknisi buruan merapat karena disini harganya juga terjangkau alat servis handphonenya disini semuanya lengkap semuanya itu ada biar ini keker-keker ini ada semuanya disini menyediakan itu mulai dari LCD, hosing, baterai handphone, cas, dan alat-alat lainnya nah buat kalian yang punya handphone yang sudah sakaratul maut atau sakit-sakitan atau yang depam tulang atau yang asam urat handphonenya langsung bawa saja disini karena disini melayani juga servis handphone untuk alamatnya pas bundaran Mandonga itu bundarannya nah sana itu menuju Mall Mandonga oke sudah jelas alamatnya ya kamu bisa berkunjung kesana kalau kamu butuh peralatan servis dan part handphonemu lanjut kita pasang dulu baterainya dirapikan mantap sangat rapi pemasangannya ya kan nah itulah kelebihannya kalau kamu servis HP di konter ampok sale sebelum dirapikan dites nyalakan dulu sob biar gak kerja dua kali kalau sudah yakin iPhone nya sudah menyala dengan normal dan berhasil masuk ke desktop utama handphonenya baru deh kita pasang utuh dan merapikannya seperti sedia kalas seperti saat kamu bersamaku dulu memadukasi di bawah pohon tomat njir baca jadi untuk mengetes iPhone harus di cas kita cas dulu bro kalau di cas terus iPhone nya menyala dan pengisian dayanya normal berarti 100% iPhone nya sudah normal dan bisa digunakan seperti biasanya oke langsung saja kita cas dulu iPhone nya ditunggu beberapa saat biarkan iPhone nya merasakan kenikmatan casnya hehehe nah menyala iPhone nya ya kan di like dulu dong videonya good job mantap terimakasih banyak nah handphonenya bisa langsung masuk ke desktop nya minta kode lagi sob kalau sudah menyala seperti ini kita tinggal pasang semua dan merapikan iPhone nya ingat dipasang semua bautnya ya buat kamu yang berprofesi teknis sih diusahakan pasang semua bautnya sob kalau gak tau dimana tempatnya selipkan saja disela-sela baterai nya biar kamu gak dianggap korupsi karena ya lo tau kan user sekarang itu sensinya tinggi tetap jangankan sesama teknisi sob user saja pasti akan selalu mencari kesalahan terkecilmu gak mau lihat kita sukses apalagi tetangga hmm gak usah diceritakan kalau kamu teknisi ada gak tetanggamu yang mau nyerpis di tempatmu kalau gak gratis komen di kolom komentar ya lanjut kita merapikannya let's check it out selesai apa yang le25 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 le26 selamat menikmati Oke mantap HPnya bisa hidup kembali Seperti yang kamu lihat di layar iPhone-nya bisa mengisi daya dengan normal Jadi kalau iPhone-mu mati total Dan saat di cas tidak mengisi daya Jangan seusun dulu Mempunis iPhone-nya rusak di bagian konektor casnya Bagian membornya Sampai di kerusakan IC-nya Tapi lakukan dulu pergantian baterai Kalau tidak punya baterai cadangan Coba disuntik tegangan baterainya dulu Caranya videonya ada di kolom deskripsi Intinya coba saja dulu terapkan cara-cara sederhana Seperti di video ini Karena menurut pengetahuanku Kalau HP iPhone tidak bisa di cas Besar kemungkinannya baterainya sudah rusak atau drop Harus dipancing dulu sob Atau ganti baterainya sekalian Kalau kamu tidak punya power supply Tinggal modal obeng doang Ya kan? Nah jadi seperti itulah caraku mengganti baterai iPhone 6 Gimana sob? Gampang kan? Selamat menerapkan Kalau masih ada yang kurang jelas Atau ada yang mau ditanyakan Silahkan corek-corek kolom komentar di bawah Oke mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih banyak sudah menonton Tetap semangat Saya Ampo Dada semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton